Dilansir dari Airspace Review, Rusia pada 15 Agustus 2023 mengumumkan bahwa pasukannya berhasil mencegat dan menghancurkan 4 rudal Skalp EG buatan Perancis yang digunakan oleh pasukan Ukraina secara bersamaan. Pencapaian ini diraih dengan menggunakan rudal hipersonik baru yang diintegrasikan ke dalam sistem rudal pertahanan udara Panzer S-1. Rudal hipersonik baru ini memiliki kecepatan dan manoeuvre tinggi, seperti diungkapkan oleh perwakilan resmi JSC High Precision Complex di Forum Teknis Militer Internasional Army 2023. Namun informasi terberinci tentang rudal hipersonik baru tersebut tak diungkapkan. Keluarga Pertahanan Udara Panzer dirancang oleh Biro Desain Instrument Desain atau KBP Tula. Panzer telah mengalami banyak versi dari waktu ke waktu dengan varian upgrade terbaru yang dikenal sebagai Panzer SMSV. Sistem yang dinamai NATO sebagai SA-22 Greyhound ini dirancang untuk melindungi instalasi militer, lokasi industri, dan pasukan darat dari serangan udara yang dipandu dengan presisi di ketinggian rendah. Sistem ini mencakup kendaraan tempur hingga 6 per baterai, 48 peluru kendali darat ke udara, meriam 30 mm, termasuk juga kendaraan pengangkut dan pemuat, serta fasilitas perawatan dan pelatihan. Sementara mengenai Sculpt-EG adalah rudal jelajah jarak jauh buatan bersama Perancis Inggris yang diluncurkan dari udara. Rudal ini dikembangkan sejak tahun 1994 oleh Matra dan British Aerospace yang sekarang bernama MBDA. Perancis memberi nama Sculpt-EG, sementara Inggris menyebutnya sebagai Storm Shadow. Untuk spesifikasinya, Sculpt-EG atau Storm Shadow memiliki berat 1300 kg, panjang 5,1 meter, lebar 63 cm, tinggi 48 cm, rentang sayap saat terbuka 3 meter, dan berhulu ledak 450 kg. Rudal menggunakan mesin turbojet mikroturbo TRI-6030 berdaya 5,4 KN, kecepatan laju maksimumnya 0,95 mAh, dengan jangkauan operasi mencapai 550 km. Diketahui Perancis telah menyumbangkan 50 unit rudal Sculpt-EG ke Ukraina, yang dapat diluncurkan dari pesawat pembom atau serang SU-24 Angkatan Udara Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!